Oke selamat malam teman-teman di kelas referensi ilmiah ya Kembali lagi di malam hari ini kita membahas terkait dengan Mindelay ya Jadi Mindelay ini sebuah aplikasi ya untuk reference manager atau mengelola referensi-referensi kita gitu ya Jadi ibaratnya kita sekarang punya sebuah perpustakaan begitu ya Dan kita akan mengelola referensi-referensi yang kita punya untuk menulis sebuah karya ilmiah Nah sebenarnya Mindelay ini sudah ada sejak lama cuma sekarang dia itu lebih berkembang begitu ya Jadi kalau kita membahas Mindelay atau menggunakan Mindelay itu kita akan membahas tiga gitu ya Bagian dari software atau aplikasi Mindelay ini Yang pertama ini adalah Mindelay desktop gitu ya Jadi nanti teman-teman silakan cari di Google karena kebetulan saya sudah login ya disini Dan untuk ini membuat akunnya itu gratis ya gitu Jadi ada tiga bagian dari aplikasi Mindelay ini yang harus teman-teman install ya Yang pertama itu namanya Mindelay reference manager atau banyak orang bilang ini Mindelay desktop begitu ya Jadi silakan nanti ketik di Google Mindelay reference manager silakan sesuaikan dengan Mac gitu ya atau Windows gitu Nah di Mindelay reference manager ini kita nanti mengelola artikel-artikel yang kita unduh gitu ya Nah ini kebetulan saya sudah login di akun saya begitu dan ini adalah artikel-artikel yang saya unduh sebagai referensi gitu ya Jadi saya menggunakan Mindelay ini untuk mengelola referensi-referensi atau literatur yang saya punya begitu Nah kemudian nanti dapat dari mana ini artikel-artikel ini Nah kita bisa dapatnya dari internet ya Dari artikel yang sudah terbit secara daring di internet Untuk itu kita perlu bagian kedua dari Mindelay yaitu ini Mindelay web importer ya Jadi tujuan dari Mindelay web importer ini adalah Agar kita bisa mengunduh artikel-artikel yang sudah terbit secara daring begitu Jadi kita mengunduhnya secara otomatis ya Tidak apa namanya tidak manual begitu Nah ini contoh dari aplikasi Mindelay web importernya begitu Nanti kita misalkan buka internet kemudian cari artikel Ketemu artikel yang bagus yang mau kita jadikan referensi Nah ini artikel ini kita gunakan Mindelay web importer ini Yang nanti bisa teman-teman install ya Kebetulan saya pakai Google Chrome Ini ada di kalau tidak salah Chrome Store atau apa ya Ini gratis Jadi silakan cari di Google juga Mindelay web importer Nah nanti artikel yang daring ini kita akan masukkan ke Mindelay reference kita Mindelay manager kita disini begitu Jadi kita tidak memasukkannya manual ya Tapi kita masukkannya otomatis Tergantung seberapa banyak artikel yang mau kita masukkan ke dalam library kita Atau perpustakaan kita begitu Nah setelah ini semua dilakukan ya Jadi setelah cari artikel dengan Mindelay web importer ini ya Kemudian kita kelola di Mindelay reference manager Maka berikutnya baru kita gunakan Mindelay site ya Nanti teman-teman silakan cari di Google juga namanya Mindelay site Nanti dia akan muncul ketika teman-teman install ya Itu akan muncul di menu reference Nah disini kan ada apa namanya menu-menu di Word gitu ya Ada di references gitu ada Mindelay site Silakan nanti login menggunakan akun Mindelay Jadi tiga Mindelay ini ya itu akunnya sama ya Dan Mindelay site ini teman-teman hanya berfungsi di Word Format Word terbaru ya Dia tidak berfungsi di Word 97-2003 Jadi dia berfungsinya di Word yang terbaru gitu ya Pokoknya yang selain Word 97-2003 Jadi saya tidak terlalu hafal versi Wordnya Jadi dia tidak bisa di Word 97-2003 gitu ya Jadi teman-teman silakan pakai yang format doc gitu ya Bukan 97-2003 gitu ya Nah jadi setelah kita cari artikel di internet Kemudian kita kelola di Mindelay desktop ya Atau manager ini Maka berikutnya baru kita gunakan dia di penulisan artikel Jadi tujuan itu misalkan Jadi tujuan akhirnya itu ada di Word ini ya Di Mindelay ini ya Nah misalkan kita ketik buat kutipan gitu ya Referensi gitu ya Atau kita masukkan pendapat orang gitu ya Anggap seperti ini misalkan Kuntansi adalah ilmu gitu ya Nah ini menurut Nah misalkan kita cari nih Jadi yang muncul di Mindelay site ini Nanti adalah semua artikel yang kita masukkan Di Mindelay manager ini Atau Mindelay desktop ini Jadi semuanya adalah Akan muncul ya di Mindelay sitenya disini Nah jika kita tertarik Masukkan kutipan yang ini misalkan ya Kita klik aja Kita insert citationnya Nah jadi sudah ada muncul sita gininya apa namanya Kutipannya ya Gitu Kemudian kita edit lagi Kita tambahkan lagi Misalkan dan seterusnya gitu ya Sesuai paragrafnya Nah kemudian baru kita masukkan Biasanya kan ada daftar pustaka ya Di belakang artikel atau gitu Apa karya ilmiah gitu ya Skripsi, tesis, disertasi gitu misalkan Atau SI Nah kita gak perlu lagi masukkan ini satu-satu ya Atau membuat manual daftar pustakanya Kita klik aja Mindelay site Disini ada insert bibliography Your bibliography will be inserted At your cursor location ya Jadi kita taruh cursornya di bawah daftar pustaka Kita klik continue Maka dia akan muncul Daftar pustakanya sesuai dengan Kutipan yang kita masukkan Kemudian kita mau buat lagi nih Ya contohnya gitu lah Itu lagi ya contohnya sama Akutansi adalah Dalam ilmu gitu ya Misalkan dalam kurung ilmu Yang mempelajari gitu ya Dari aspek manusia gitu contohnya Nah aspek perilaku manusia gitu contohnya ya Kutus manusia Contohnya seperti itu Nah ini menurut siapa? Nah menurut Misalkan kita tertarik yang Di bawahnya ya Kutipan Dan tentu disesuaikan Di si artikel ini teman-teman harus baca Yang ada di Reference ini teman-teman harus baca Nanti baru ke teman-teman tahu Mana artikel yang dikutip Misalkan saya tertarik ini Kita klik aja ini Kemudian insert citation Nah baru dia akan muncul Itu ya Nah otomatis nanti Daftar pustakanya akan bertambah Kalau ini kita hapus Ini juga akan berkurang Dan seterusnya Kemudian daftar pustaka ini Bisa kita atur gitu ya Apakah dia pakai Times New Roman Atau rata tengah Nah ini seperti word Editing word biasa lah ya Nah jadi Seperti itu teman-teman Nah jadi ini adalah Output dari Menggunakan Main Delay ya Nah tentu Agar kita bisa Seperti ini Maka kita harus punya Banyak reference Di sini ya Nah kebetulan Ini saya sudah Koleksi dari dulu ya Ini sekitar Ini 2708 reference Gitu ya 2000 referensi Begitu karena sudah Saya kumpulkan dari dulu Nah jadi tujuan Dari menggunakan Main Delay itu Seperti ini ya teman-teman Jadi Kita mengelola Referensi yang kita Kumpulkan gitu Dalam sebuah tempat Sehingga kita tahu Oh ternyata saya Enggak perlu Referensi ini Kita bisa hapus Atau saya perlu Artikel ini Kita bisa tambahkan Gitu ya Dan tujuan akhirnya Agar kita Memudahkan kita Dalam Menyusun sebuah Karya ilmiah Jadi dengan cara ini Kita enggak perlu Ragu lagi Apakah kutipan Yang kita tulis Itu sudah masuk Di daftar pustaka Gitu ya Kalau cuma satu Atau Cuma satu Atau sepuluh halaman Kan gampang Tapi bagaimana Kalau ratusan Gitu ya Atau artikel Yang kita perlu Banyak mengutip Daftar pustaka Kan juga cukup Ribet dan seterusnya Gitu ya Nah jadi Tujuan Main Delay itu Yang pertama adalah Kita mencari artikel Kita mengumpulkan Artikel-artikel Secara daring Gitu ya Terserah teman-teman Ini kebetulan Saya suka Mencari artikel Di emerald.com Jadi silahkan Teman-teman Mau cari artikel Langsung dari Jurnalnya Atau dari Publisernya Atau dari Yang lain Silahkan Jadi yang pertama Di Main Delay itu Kita mencari artikel Ilmiah Yang secara daring Kemudian kita masukkan Ke reference kita Ke manager Apa namanya Main Delay desktop Atau Main Delay manager Nah setelah masuk Di Main Delay manager itu Kita kelola Di sini ya Nah kelolanya itu Misalkan kita ada Koleksi Ini kan saya buat Beberapa koleksi Gitu ya Nanti di pertemuan berikutnya Baru kita lebih Jelaskan langkahnya ya Bagaimana mengelola koleksi Ini nanti teman-teman Bisa buat new collection Nah nanti disesuaikan Mau misalkan Bab 1 Bab 2 Gitu ya Atau artikel terkait apa Atau artikel 1 Artikel 2 Nanti silakan dibuat koleksinya Jadi mungkin di pertemuan Minggu depan Kita akan belajar Bagaimana mengelola ini ya Jadi kan sekarang ini Masih perkenalan Cara menggunakan Main Delay Jadi kita di minggu depan Akan belajar mengelola Ke apa namanya Reference manager ini Setelah itu Baru langkah berikutnya Adalah menggunakan Artikel-artikel Yang ada di Main Delay desktop ini Kedalam Microsoft Word Gitu ya Nah ini kan sudah saya contohkan ya Jadi kalau teman-teman Lanjutan gitu Menulis ya Apa gitu Misalkan Gitu Nanti mau ngutip yang mana Nanti kalau dia sudah dikutip Ini ada tulisan site Gitu ya Ada tulisan site Kalau tertarik lagi Misalkan artikel yang Oh saya perlu Dari Jensen McClink Gitu Kalau di akutansi Kan ini artikel yang cukup Terkenal ya Theory of the form Gitu Kita klik aja ini Kemudian kita insert Nah dan seterusnya Nanti dia akan muncul juga Di bagian belakang Dari daftar pustaka kita Nah jadi Ini kan teman-teman Di satu halaman ya Daftar pustakanya Kalau kita enter juga Nah ini gak akan berpengaruh ya Mau di halaman Berapapun daftar pustakanya Maka Setiap kutipan yang kita tulis Bertambah Nah itu daftar pustakanya Juga akan Bertambah Gitu ya Jadi gak perlu Takut apakah kutipan Yang saya masukkan Itu sudah masuk Di daftar pustaka Gitu ya Nah jadi itu cara Garis besarnya ya Konsep dari Mendeley Jadi saya ulangi Secara umum Konsepnya itu adalah Mencari daftar Daftar Sorry Mencari Rujukan ya Untuk daftar pustaka kita Baik artikel Yang terbiasa secara daring Gitu Dengan menggunakan Mendeley Web Importer Ini ya Ini saya contohkan Kemudian mengelola Yang sudah kita dapat ya Disini Baru menggunakannya Di Microsoft Word Nah kebetulan setahu saya Memang Mendeley ini Lebih Lebih apa ya Compatibel gitu ya Dengan Microsoft Word Jadi silahkan nanti Teman-teman Lebih banyak Pergunakan Menulis artikelnya Dengan Microsoft Word Mungkin ada beberapa Apa namanya Software penulisan juga ya Yang bisa Mendeley Tapi saya lebih nyaman Menggunakan Microsoft Word Begitu ya Nah mungkin kita Praktekkan satu aja Nah misalkan saya Mau memasukkan artikel ini ya Kedalam referensi Referensi saya gitu ya Jadi Ada dua artikel Yang saya mau masukkan Begitu ya Satu artikel ini Tidak open access Sebagai contoh ya Satu artikel tidak open access Artinya PDF-nya Tidak tersedia Jadi Saya harus Berlangganan Atau subscription ya Untuk mendapatkan PDF Dari artikel ini Kemudian Satu artikel lagi Dia adalah Open access Jadi Ada PDF-nya Begitu ya Nah ini Jadi kan secara umum Ada dua jenis artikel ya Satu yang Tidak open access Artinya Saya harus subscription Untuk mendapatkan PDF-nya Satu lagi adalah open access Jadi tandanya Ada Gembok yang kebuka ya Seperti ini Gembok kebuka Dan juga kita bisa dapat PDF-nya secara langsung Nah jadi secara umum Sebenarnya ada dua jenis artikel Seperti inilah Di internet Begitu ya Nah jadi dia Yang ini open access Jadi saya bisa baca Full artikelnya Sampai mendapatkan PDF-nya Gitu ya Nah jadi dua artikel ini Yang satu dari McEforin ya Internet Technologies Gitu ya Supporting Transparency in the Public Sector Dan juga dari Imadi Pradana Adiputra Sidarta Utama Hilda Rosita Mengenai Transparency of Local Government in Indonesia Itu memang belum ada di Sini Belum ada di daftar library saya Gitu ya Jadi Belum ada Jadi saya ingin tambahkan dua artikel itu Kedalam Sini ya Kemudian saya pakai dia ke Word saya Gitu Jadi kebetulan saya ingin Menggunakan artikel itu untuk Apa namanya Artikel referensi tersebut Dua itu untuk Artikel yang sedang saya tulis Gitu contohnya ya Nah jadi Ibaratnya disini saya sudah Punya Atau memasukkan referensi Yang sudah Saya punya Tapi di sisi lain saya ingin memasukkan Artikel yang Baru Gitu ya Yang Belum ada di Referensi Manager saya Nah jadi langkah pertama Teman-teman silahkan buka artikelnya Gitu ya Jadi usahakan langsung menuju Apa namanya Bisa klik DOI nya gitu ya Kalau artikelnya ada DOI Atau langsung menuju ke halaman Artikelnya Yang ada penulis Judulnya dan seterusnya Karena Beberapa dari pengalaman saya Beberapa website Artikel itu ya Tidak Tidak Compatible dengan Mendele Jadi gak dibaca metadata dari Artikelnya Begitu ya Oke mungkin saya masukkan langsung ini ya Nah jadi ini artikel pertama yang Non open access Saya klik Mendele web importer Nah teman-teman nanti silahkan install di Chrome store Kalau gak salah namanya Kemudian Apa namanya teman-teman Login juga dengan Akun Mendele yang sama Yang teman-teman pertama kali buat ya Jadi akunnya sama dan gratis Oke saya klik ini ya Mendele web importer Nah ini kebetulan saya sudah login Nah karena disini Ini sudah kelihatan ya Judulnya semua lengkap Penulisnya lengkap Jurnalnya terbit dimana lengkap Volume edisi Tahunnya Jelas gitu ya Nah cuma yang memang belum Ada itu pdf ya Makanya disini ada Tertulis pdf not found Nah kemudian Kalau kita mau edit Silahkan teman-teman klik edit ini Nah silahkan teman-teman Di edit ya Tapi kalau sudah Datanya jelas ya Tidak usah di edit ya Kita cancel edit Nah kenapa pdf nya not found Karena ini artikel itu adalah Non open access Jadi dia tidak Jadi publisernya tidak mengizinkan Public untuk mengakses pdf nya Kecuali dengan mekanisme berlangganan Jadi Jadi jangan berharap Ketika teman-teman pakai Mendele Berharap pdf nya Nah jadi Tidak bisa seperti itu ya Jadi Mendele Juga akan melihat Dari kebijakan publisernya Jadi ketika dia Non open access Maka tulisannya disini Pdf not found Jadi ketika Artikel ini kita masukkan Ke desktop Maka yang kita dapat Hanya metadata Artikelnya saja ya Jadi pdf nya itu Tidak dapat Begitu ya Oke kita klik Nah ini nanti Bisa teman-teman pilih Di koleksi Dimana gitu ya Nah minggu depan Kita akan pelajari Cara mengelola Referensnya gitu ya Nah untuk sementara Kita masukkan di Library saja gitu ya Yang umum gitu Oke kita add ya Kita add Nah maka Kalau sudah ada Centang seperti ini Referensnya Maka ini sudah Harusnya muncul Di Mendele desktop kita Gitu ya Kalau kita cek Kalau kita cek ya Kita bisa close ini Kita cek disini ya Kalau dia belum muncul Nah teman-teman bisa Refresh disini Kita klik refresh Harusnya muncul ya Sebentar Ini harusnya muncul di Saya ulang dulu ya Sebentar Saya ulang dulu Harusnya dia muncul ya Di reference manager kita Yang disini Dia harusnya muncul disini ya Disini harusnya yang Muncul dari artikel yang tadi Kita masukkan gitu ya Oke coba saya ulang Prosesnya Apakah ada Kendala disini Jadi setiap kita Masukkan disini Nanti Referensi yang terbaru Yang kita baru masukkan Itu nanti akan muncul Di atas sini ya Dan kalau belum muncul Berarti kita harus Sinkronisasi Kita klik bagian Bawah disini gitu Atau kita klik menu Recently added Gini Ini harusnya Muncul yang baru Kita masukkan Tapi ini gak muncul ya Mungkin ada Kendala disini Oke Mungkin ada Kendala ketika saya Menggunakan web Web importer ini ya Coba saya ulang dulu Langkahnya Oke kita coba lagi Ini masih diminta Sign in ya Oke kalau Kita masukkan artikel Yang kedua deh Yang Open access ya Ini artikel yang kedua Yang open access Jadi pdf nya tersedia ya Coba kita Mudah-mudahan mau ya Nah ini Kalau dia Pen access Maka akan ada tulisan View pdf ya Dan disini pdf nya merah Artinya pdf nya tersedia Untuk diunduh Jadi kalau kita Masukkan ini ke Mendeley Maka nanti pdf nya Juga muncul di Mendeley kita Kita add coba ya Kita add Oke karena ini cukup lama Karena dia harus Masukkan pdf juga Oh ternyata gak bisa ya Pdf nya tidak bisa Padahal ini open access ya Oke kita coba Kita Munculkan ini di Ini dulu deh Di Mendeley desktopnya Nah ini udah muncul ya Saya gak tau kenapa Artikel yang sebelumnya Gak bisa Ini tadi kan Adi Putra Tahun 2018 ya Tadi kan belum ada ya Di artikel saya Kalau di klik Recently added juga Ini kan baru Baru masuk Dia kan tadi 8.19pm Artikel yang lain kan 25 Oktober 2024 24 saya masukkan Nah ini yang tadi Saya baru masukkan ya Yang Adi Putra ini Yang ini Nah itu sudah masuk di Reference Manager saya Di library saya Begitu Nah tapi kan ini Open access ya Ya artinya pdf nya Harus ada gitu ya Nah coba kita cek Di Mendeley Kita bisa cek di Mendeley Kita klik Nah disini ada tulisan Get pdf Ini metadata Artikelnya lengkap ya Kita klik Get pdf Nah dia sudah mendapatkan Langsung dari Sumber Artikelnya ya Dia terbitnya di Asian Journal of Accounting Research Itu ya Oke kita tunggu dulu Sampai artikelnya terunduh ya Tapi kalau sudah terunduh Pengalaman saya ini Tulisannya Read pdf gitu Kalau gak salah ya Oke sambil menunggu Kita masukkan dulu Artikel yang Satu lagi ya Kok saya penasaran kan dia Kenapa dia gak mau masuk ya Kita coba dulu Nah ini kan Sudah aman ya Artikel yang open access ini Sudah aman Nah ini kok Belum masuk ya Coba kita add Oke ini Mic E4 ya Harusnya masuk juga disini Nah ini artikelnya sudah PDF nya sudah terunduh ya Nah ini kita bisa baca langsung Dari Mendeley nya Jadi teman-teman Tidak perlu lagi Unduh manual gitu ya Jadi nanti cukup Cuka Apa cukup Buka Mendeley nya aja Gitu ya Dan seterusnya kita bisa lihat PDF nya Begitu Oke sebelum itu kita cek dulu Artikel yang sebelumnya ya Yang kita Download Oke Tetap gak bisa ya Yang Yang non open access ini ya Penasaran saya ini Kenapa tidak bau ya artikel Kita coba cari yang lain ya Yang pernah saya buka Ini misalkan Oke coba ini ya Ini sehingga saya juga Non open access di artikel Nah jadi yang open access ini aman ya Jadi meskipun teman-teman Tidak bisa Mengunduhnya dari Web Importer Nanti teman-teman bisa cek Di Mendeley desktop nya Nah ini kan tadi saya masukkan ya Di Putra 2019 Kita klik Nah nanti Klik aja Read PDF Nah maka kita bisa langsung Baca PDF nya Jadi sudah diunduhkan Oleh Mendeley ya Jadi kita gak perlu lagi Manual unduhnya Jadi sambil menulis Kita bisa sambil membaca Dari PDF nya Begitu ya Nah itu enaknya Menggunakan Mendeley selama dia Artikelnya open access Begitu ya Oke Nah ini Kita sudah dapat Satu lagi artikel Oh ini Open access ya Ini open access ini Oke kita coba dulu deh Kita masukkan Cepat tau Mau ya Kalau Berarti ini yang open-open access aja Ini yang mau ya Di malam ini Percobaan malam ini Karena dulu-dulu itu Artikel yang saya masukkan Jadi juga ini Kebanyakan adalah Non open access ya Non Apa Non PDF nya Tidak tersedia Begitu istilahnya Oke kita coba dulu nih Agak Saya kurang paham ya Kenapa Mendeley web importernya Agak Ada error sedikit Biasanya ini lancar deh Kita klik Nah ini Apa namanya Kita bisa dapatkan Nah Disini PDF not found Jadi mungkin Karena disini PDF nya Apa open access Harusnya kita bisa dapat Di Mendeley ya Kita coba Nah Enaknya juga Mendeley itu Di beberapa Website jurnal Dia akan memberikan Beberapa ini Rekomendasi Mana artikel-artikel Yang sejenis Yang mungkin Cocok dengan Artikel kita Sehingga kita bisa unduh Metadatanya saja Selama Dia Non open access Berarti metadata aja Tapi kalau Tersedia seperti PDF nya Seperti ini Nah itu Berarti kita bisa unduh PDF nya Nah kita contohkan aja ya Saya tertarik ini Misalkan Saya tertarik ini Kemudian ini juga Saya tertarik gitu Tapi disini gak ada PDF nya Berarti kan saya Centang 2 ya Berarti dengan kata lain Di Mendeley desktop saya Disini Itu nanti akan bertambah 2 artikel Karena saya centang 2 Dan seterusnya Misalkan saya centang Ini lagi Kemudian yang satu lagi Yang ada PDF nya Anggap ini ya Kita add Berarti totalnya Ada 4 artikel ya Yang saya masukkan Ke Mendeley desktop saya Kita add Nah ini reference Ini reference Nah ini gak ada PDF nya Gak dapet ya Mendeley nya Kita coba di desktop nanti Dan ini juga ya Oke Berarti logikanya Harusnya ada 4 artikel ya Yang bertambah di Mendeley desktop saya Ini 1 Kemudian Ini 2 3 4 gitu ya 4 artikel bertambah Kita cek Nah ini masih sinkronisasi ya Nah ini 4 ya Ini kan 4 1 2 3 4 Nah bener ya Berarti Apa nanya Berfungsi Mendeley web importer nya Jadi ada 4 artikel yang masuk Kral Aguilera Aguilera juga Dan Arsoft gitu ya Kita cek Aguilera Aguilera Arsoft Jadi bener ya Ini 4 artikel masuk Dan kalau kita lihat jamnya juga Ini sama ya 824 824 Gitu ya Nah Nanti kita lihat disini Yang mana yang bisa kita ambil PDF nya ya Nah kita hilangkan dulu centangnya Yang mana kita ambil PDF nya Nah ini gak bisa ya Karena tidak ada tulisan get PDF Berarti ini adalah artikel non open access Jadi gak bisa diambil PDF nya Kemudian yang ini Nah ini juga gak tersedia ya PDF nya Tidak tersedia Yang ini Nah ini Ada ya Ini kan tadi yang open access ya Nah kita bisa klik get PDF Nah kita tunggu Mendeley Mengambilkan PDF nya untuk kita ya Jadi ini sudah saya klik Ya Sambil menunggu Oke Ini ada notifikasi Error ya Gak bisa dapet nih PDF nya Oke Mungkin yang ini Hmm Ini juga gak ya Padahal disini Dia open access ya Padahal disini open access dia Dan kalaupun kita klik disini Sebenarnya kita bisa dapet PDF nya ya Nah berarti dengan Kalau seperti ini Kondisinya berarti kita harus masukkan PDF artikelnya itu secara manual ya Jadi teman-teman bisa cari di Apa ini Di Di crawl gitu ya Di artikel dengan Crawl gitu Kemudian masukkan di PDF nya disini File Jadi yang ini diunduh dulu Ini diunduh dulu Kemudian masukkan disini dengan File ini dimasukkan ya Klik ini nanti masukkan lewat sini Gitu Jadi manual ya Kalau yang tadi Adi Putra itu kan dia Otomatis yang ini Ini kan otomatis ya Tapi kalau yang crawl ini manual Berarti kita unduh dulu PDF nya Yang ada disini Baru kita masukkan di Main delay nya Gitu ya Nah jadi kita sudah punya Dengan cara itu kita Sudah punya tambahan 5 artikel ya Ini kan tadi disini kan 1, 2, 3, 4 disini Kemudian yang di Transparency of local government ini Satu ya Berarti totalnya ada Ada 5 artikel gitu ya Ada 5 artikel nih Totalnya Nah sekarang Saya ingin menggunakan 5 artikel ya Yang ini yang 1, 2, 3, 4, 5 ini ya 5 ini Ke Word saya Nah ke Word ya Ke Microsoft Word nih Nah caranya adalah Kita harus Update dulu ya Main delay sitenya Nanti teman-teman juga bisa Install main delay site disini Cara update nya itu Dengan klik ini Ini ada Sinkronisasi with Main delay library Library itu yang dimaksud adalah Yang ini Ini kan 1, 2, 3, 4, 5 Kan sudah masuk ya Di main delay library nya Ini kan artikel yang terbaru nih 8, 2, 4 sampai 8, 19 ya 5 artikel yang baru Kemudian kita Sinkronisasi di main delay Sehingga nanti dia muncul Di bagian atas ini ya Ketika kita klik Sinkronisasi Kita klik Sinkronisasi Nah ini sudah masuk ya 5 ya Agliera 1, 2, 3, 4, 5 Jadi sudah masuk nih Artikelnya Jadi semua artikel yang ada di Library kita Yang terbaru ya Yang 5 ini ya Yang 1, 2, 3, 4, 5 Itu sudah masuk di Main delay site kita Dan ini siap untuk dikutip ya Atau di Referensikan gitu Atau dibuatkan sebagai referensi Ya sama aja caranya Kalau sudah masuk di main delay site Misalkan saya mau Saya mau Kutip ini ya Adiputra 2018 Oke saya tulis aja kalimat gitu ya Dan kita Buat kutipannya Menurut adiputra gitu ya Oke Nah selesai Jadi nanti adiputranya Nanti masuk di Daftar pustaka Gitu ya Bagaimana misalkan Kalau saya mau kutip 2 gitu Ya kita coba aja Ketip 2 Ketip 2 Misalkan saya mau kutip Ini ya Aguilera sama Arsof gitu ya Kita centang aja 2 Nah centang 2 ya Jadi ada 2 citasi gitu ya Aguilera sama Arsof gitu ya Insert Station 2 insert Langsung insert 2 ya Seperti ini Jadi Penulisannya sama seperti ini ya Aguilera nya juga masuk di Bawahnya Arsof dan seterusnya Gitu ya Nah jadi dengan cara ini Kita bisa ngecek Kutipannya pasti sudah ada di Daftar pustakanya Gitu Dan kalau mau ubah ini ya Apa namanya Ini saya bolt aja Coba biar beda ya Nah Kalau kita mau ngubah Apa namanya Format kutipan gitu ya Sama daftar pustakanya Kita bisa ganti disini ya Citation setting Nah kita bisa ganti di Change Citation style Ini kan pakai apa 7 ya Nah kita klik Biasanya pakai IEE ini ya Proceeding biasanya ini ya Kita klik aja disini Update Citation style Nah jadi dia akan seperti Proceeding Jadi format Apa namanya Format Daftar pustakanya berubah Mau yang beda lagi Misalkan Fun cover gitu ya Nah kita update aja Nanti seperti Fun cover Seperti ini Jadi disesuaikan dengan Kedoman skripsi Tesis Dissertasi Atau Artikelnya gitu ya Tapi biasanya yang umumkan Yang Apa 7 ya Nah kita kembali lagi Ke apa 7 Nah seperti itu Jadi silahkan nanti Teman-teman bisa cek Model Daftar pustakanya Pakai yang mana Gitu ya Nah kalau di depan Misalkan kita mengutip Di depan gitu ya Tadi kan di belakang ya Memang mindel ini idealnya Mengutipnya di belakang gitu ya Di belakang kalimat gitu Misalkan kita mau mengutip di depan Ya kita Insert dulu ininya ya Kutipannya Misalkan yang ini Kalau ada tulisan side-side gini Ini berarti referensi ini sudah dikutip ya Sudah dimasukkan di Di wordnya gitu Kemudian kita klik aja Yang dikutip mana ini gitu ya Insert Nah aguilera gitu ya Nah baru kita tulis Apa kalimatnya gitu ya Nah biasanya ini kan Apa namanya ada di Depan gitu ya Kalimatnya Tapi sekarang kita balik Kutipannya ada di depan Nah kalau seperti ini Kita perlu sedikit editing ya Editingnya bisa secara manual aja Kita klik disini Kita kurung Jadi seperti Apa namanya Seperti Editing manual aja Setelah itu baru kita klik Jadi Kutipannya jadi di depan Gitu ya Biasanya mindel ini memang Lebih umum Dipergunakan sebagai kutipan Di belakang gitu ya Tapi kalau kita ngutip di belakang Terus kan monoton Nah kita bisa pakai kutipannya Diubah di depan gitu ya Oke jadi Seperti itu Cara menggunakan mindelainya Jadi Cari dulu artikel-artikelnya Di internet gitu ya Cari Apa namanya silahkan di Cari gitu Kemudian masukkan dengan Mindelain Web importer Yang ada disini Memang Kalau agak lama ini harus Di refresh ya Websitenya gitu ya Nah ini harus di refresh Nah baru dia muncul Nah ini baru muncul ya Nah setelah itu Setelah apa Dicari di Mindelain web importer Gitu ya Baru dimasukkan ke Mindelain manager Yang ada disini Nah jadi di Jadi di hari ini Kita udah dapet 5 artikel yang baru nih 5 artikel yang baru Ya Kan kalau kita klik Recently added Itu dia muncul disini ya 5 nih Ini jamnya 5 ya 824 824 824 824 819 Yang terakhir saya cari itu 25 Oktober 2024 Gitu ya Jadi nanti setelah masuk Di Dari mindelain web importer Dia akan masuk di Mindelain reference manager Ini ya Mindelain desktop Atau mindelain library Banyak orang bilang Mindelain library Gitu Timing kedepan kita pelajari Yang membuat koleksi ini ya Dan bagaimana mengelola Koleksi yang ada disini Dan setelah itu Setelah muncul disini ya Nah baru teman-teman Bisa masukkan ke Mindelain site Untuk dikutip di word Caranya klik yang ini Sinkronisasi with Mindelain library Jadi apa yang ada Baru ya Apa yang Artikel baru di Library ini Nanti akan muncul di Mindelain site Setelah ini muncul Baru bisa di Kutip di Artikelnya Gitu ya Nah jadi Sebenarnya Cara menggunakan Mindelainya Cukup mudah Yang susah itu adalah Mencari ininya ya Artikel-artikel ini Jadi silahkan teman-teman Cari artikelnya Yang penuhnya Yang tertarik Itu mau cari Artikel apa Gitu silahkan Misalkan cari Artikel lain lagi ya Dari Nah ini misalkan Kita coba cari Yang ini ya Public administration review Ini artikel yang cukup Awas mungkin ya Kita cari di google aja deh Biar Nah kita cari disini Nah ini dari Penerbit lain ya Apakah dia masuk ke Mindelain juga Apa dibaca juga Mindelainya web importer gitu ya Ini kan Artikel ini kan dari Emerald semua ya Ini Emerald Ini Emerald juga Kita coba yang dari Penerbit lain Willey ya Nah ini tidak Penakses Ini tidak openakses Nah ini tidak openakses ya Oke Kita klik dulu Mindelainya web importer Oke Masih dibaca ya Nah ini PDF nya masih di cek Oke masih di cek PDF nya Dan dia berikan juga Saran-saran Referensi yang lain gitu ya Ada 97 Jadi sama nih Langkahnya dengan yang tadi Yang disini ya Juga berikan saran-saran Nah disini juga Ada banyak Kalau tertarik Satu aja ya Misalkan Jaimun ini Kita centang Kita add Reference Jadi kalau sudah di centang Reference ini Berarti dia sudah masuk di Endelay Manager Library Nah ini ya Moon Jai Moon M Jai Gitu ya Ini udah masuk nih Ya Jadi satu artikel yang tadi Ini ya M Jai Moon ini Secara otomatis Sudah langsung masuk di Library kita ini Pukul 8.36 Jadi sudah masuk di Library kita Kemudian Kalau kita mau pakai Di Artikel Di Word Kita harus Sinkronisasi dulu Agar dia muncul ya Disini Nah udah muncul ya Moon nya ini Baru kita bisa pakai Ke Word nya Gitu Misalkan ini Tuh Baru kita kutip dia Search Station Nah seperti itu Nanti ya Daftar pustakanya Pasti muncul ya Moon nih Udah muncul ya Gitu Jadi sesederhana itu ya Cara menggunakan Mindelay Dan terus Jadi langkahnya Ini sebenarnya Bisa dilakukan Berbarengan Tapi kalau Dari pengalaman saya Cari aja dulu Artikel-artikel disini ya Dikumpulkan dulu Lewat Mindelay Web Importer nya Yang banyak gitu Misalkan Sekali nyari 20 gitu ya Baru dikelola disini Nanti belakangan Pas nulis Baru kita langsung Kutip-kutip aja Jadi Kalau teman-teman Mau Sekalian gitu Nyari Kemudian dikutip Boleh Tapi Ada juga yang Menyarankan cara lain Cari aja dulu Sebanyak-banyaknya disini ya 20 30 gitu Nah setelah itu Dikelola di Library Baru setelah itu Dikutip di Word nya Mindelay set nya Jadi silahkan Teman-teman maunya yang Seperti apa Gitu ya Jadi ini sudah kita masukkan Ada banyak nih Daftar pustaka yang Baru-baru kita cari ya Jadi Dia sudah tersusun Rapi Jadi kutipannya Kalau ini juga dihapus Misalkan kita ngapus Kalimat ini ya Moon nya ini kita hapus ya Nah moon nya kita delete Maka di Daftar pustakanya Moon nya juga gak ada Ya Dan disini gak ada tulisan Site Kalau Sudah dikutipan ada tulisan Site seperti ini ya Tapi disini sudah gak ada lagi Gitu Ya jadi Begitu cara Menggunakan Mindelay Jadi silahkan dicoba Yang pertama Cari dulu artikel di Daring ya Pakai Mindelay Web Importer namanya Nah Silahkan install di Chrome Store Kalau gak salah Gratis Gitu ya Kemudian Buat juga Akun di Mindelay.com Unduh-unduh dulu Mindelay Reference Manager ya Silahkan cari di Google Gitu ya Atau saya tunjukkan dulu Bisa di Ketik di Google Disini ya Disini Ketik Mindelay Reference Manager ya Nah ini Mindelay Reference Manager Kita klik disini Klik Klik Apa namanya Download Now ya Nah ini Download Now Ini yang Mindelay Reference Manager Yang Library Itu ya Nah silahkan Mau pakai yang mana Pakai Linux juga ada Mac juga ada Kalau Windows juga Sudah ada disini Ini Mindelay Reference Manager For Desktop Nanti install Login Gratis Nanti kalau Sudah login Nanti ininya kosong ya Setelah itu baru kita cari Artikel satu-satu Dan seterusnya Kemudian kalau Mendeley Sight Gitu ya Nah ini juga Mendeley Sight Itu adalah yang di Word Yang ini Ini Mendeley Sight Mendeley Sight ya Itu juga gratis Caranya Ketik aja di Saya lupa Nama website nya ya Ketik aja disini Mendeley Sight Nah ini ya Mendeley Sight Silahkan nanti Di Install nih Get Mendeley Sight Ya silahkan di install Kemudian Ada lagi Mendeley Web Importer Ya Mendeley Mendeley Web Importer Nah ini Ini juga sama nih Mendeley Web Importer Klik aja Nah nanti Get Web Importer For Chrome Nah ini Suai pengetahuan saya Berfungsinya di Chrome Ya kalau pakai Apa yang ini Apa namanya Edge ya Microsoft Edge Nah ini Belum pernah saya coba Karena dia tulisannya Get Web Importer For Chrome ya Berarti lebih banyak Di Compatible dengan Google Chrome Gitu ya Jadi silahkan di install Tiga Saya ulang Tiga itu adalah Ini ya Ini Mendeley Web Importer Mendeley Web Importer Kemudian Ini adalah Mendeley Library Atau Mendeley Desktop Banyak orang bilang Mendeley Desktop juga Tapi nama lengkapnya sih Mendeley Reference Manager Jadi silahkan dicari Kemudian yang terakhir Ini Mendeley Site Jadi tiga Tiga Apa namanya Tiga bagian Jadi software Mendeley itu terdiri Dari tiga bagian Mendeley Web Importer Mendeley Site Sama Mendeley Reference Manager Gitu ya Oke jadi silahkan Di install dulu Minggu depan Kita bahas yang Ini ya Pengelolaan ini Sama yang Tips dan trik Menggunakan Mendeley Site Kalau ini kan Gampang ya Mendeley Web Importer Ini kan tinggal Tinggal masuk-masukkan aja Cuma nanti bedanya Bisa di koleksi Ini kita masukkan Di koleksi bagian Yang mana Gitu ya Oke Nah jadi Seperti itu Cara menggunakan Mendeley Mungkin Kalau ada Pertanyaan Bisa ditulis Di kolom chat Atau nanti Di Di Apa namanya Di Hubungi saya langsung Nanti silahkan Teman-teman bisa Coba Cara menggunakan Mendeley ini ya Mungkin nanti Saya buatkan juga Ada e-learning gitu ya Taruh materinya Di e-learning Kalau saya Sempat gitu ya Tapi kalau tidak Nanti bisa dilihat Di Youtube Gitu aja Oke nanti Apa namanya Video ini juga Saya upload di Youtube ya Biar nanti teman-teman Lebih jelas Karena langkahnya Juga cukup banyak Jadi langkahnya Yang pertama itu Tadi Cara-cara besarnya Pakai Mendeley Web Importer Kemudian Kelola dengan Mendeley Desktop Dan yang terakhir Kutip dengan Menggunakan Mendeley Site Gitu aja ya Oke nanti Minggu depan Kita bahas Yang Mendeley ini Cara mengelola Dengan Mendeley Desktop Dan Tips dan trik Dengan Mendeley Site Begitu ya Oke Sebelum mulai Ada pertanyaan Kita tutup dulu Rekamannya ya Nanti bisa ditonton Di Youtube ya Oke saya tutup dulu ya Rekaman ini Sampai jumpa di video